Hai assalamualaikum Hai semua kembali lagi di channel Dapur Naswa di kesempatan kali ini aku akan berbagi resep bolus semangka ini cuma pakai satu telur aja modelnya irit banget jadinya juga sangat banyak bikinnya juga sangat mudah kue ini rasanya enak teksturnya juga sangat lembut untuk resep dan cara buatnya bisa tonton video ini sampai habis ya bagi yang baru gabung jangan lupa dukung terus channel Dapur Naswa dengan subscribe like comment dan aktifkan tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari kami Terima kasih pertama-tama kita siapkan cetakannya terlebih dahulu ini aku pakai cetakan butuh ayu dengan diameter 6 cm kemudian kita olesi dengan minyak sampai merata setelah sudah selesai kita sisihkan sebentar langkah selanjutnya kita siapkan wadah disini aku menggunakan satu butir telur ukuran besar ya jika telurnya kecil bisa menggunakan dua telur kemudian masukkan 200 gram atau 14 sendok makan gula pasir seperempat sendok teh vanili cair seperempat sendok teh vanili cair selanjutnya kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai semua bahan tercampur merata setelah sudah tercampur merata seperti ini ya kemudian kita masukkan 250 ml santan masukkan kelapa dengan kekentalan sedang masukkan santan sedikit demi sedikit sambil kita mixer dengan kecepatan yang paling tinggi mixer adonan sampai mengembang putih dan berjejak kurang lebih selama 10 menit setelah adonan sudah mengembang putih kental dan berjejak seperti ini ya bun kemudian kita matikan mixer selanjutnya kita masukkan seperempat sendok teh baking powder 250 gram atau 25 sendok makan tepung terigu untuk ukuran sendok tidak terlalu mujung atau terlalu peres jadi menggunung sedang seperti ini kita masukkan tepungnya ini sedikit demi sedikit sambil kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah untuk resep lengkap sudah aku tulis di deskripsi box ya jadi teman-teman bisa lihat di kotak bawah judul setelah tepung sudah selesai kita masukkan dan sudah tercampur merata kemudian kita matikan mixer selanjutnya kita aduk menggunakan spatula untuk memastikan tepung sudah tercampur merata ya kemudian kita bagi adonan menjadi 3 bagian setelah itu kita beri pewarna merah kuning dan juga hijau nah jadinya seperti ini ya bun setelah diberi pewarna kemudian kita siapkan juga biji selasi secukupnya teman-teman juga bisa gunakan mises untuk motif bijinya ya setelah itu kita taburkan biji selasi pada cetakan seperti ini kemudian kita timpa atau isi dengan adonan warna merah atau kuning mengisinya cukup setinggi 3 per 4 cetakan setelah itu cetakan sedikit kita hentak-hentakan sebentar agar adonannya ini padat dan tidak ada gelembung udara yang terjebak di dalam lakukan berulang sampai semua cetakan terisi adonan setelah semua cetakan sudah terisi adonan setelah semua cetakan sudah terisi adonan kemudian untuk adonan hijaunya ini sudah aku masukkan ke dalam plastik pimpin bag lalu kita tuang di atasnya tipis-tipis saja seperti ini setelah sudah selesai kemudian masukkan cetakan berisi adonan ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah kita panaskan kemudian kukus adonan selama kurang lebih 10 menit atau hingga matang menggunakan api sedang seperti ini setelah 10 menit kemudian kita buka kukusan kita buka kukusan bolunya sudah matang bisa dilihat bolunya sangat mengembang besar kemudian kita angkat dan lanjutkan mengukus sampai adonannya ini habis nah ini bolu yang sudah matang bisa dilihat hasilnya sangat mengembang tinggi kemudian kita keluarkan bolu semangka dari dalam cetakan nah ini bolu semangkanya ya bun yang sudah jadi cantik sekali dan juga besar kemudian bolunya ini siap kita jual atau kita sukukan resep ini cocok banget ya untuk ide jualan kalian karena resep ini sangat irit sekali semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua jangan lupa share resep-resep Dapur Naswa di seluruh media sosial yang kalian punya terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati